Hai ha ha kayaknya mobil alfadku udah jadi nih dimodifikasi di Bapak Anto aku harus mengambilnya lah semoga aja keren nih mobil alfadnya nanti ibu ibu iya mail ada apa nak ibu aku mau izin ibu mau pergi ke bengkelnya Bapak Anto loh emangnya mobil kamu rusak lagi anak enggak Bu aku kemarin beli mobil lagi Bu mobil rongsok terus sekarang lagi dimodifikasi di bengkelnya Bapak Anto Oh begitu ya ya udah kalau begitu pergi aja ke Bapak Anto sama Bapak Mugidi ya Iya bu aku sama Bapak Mugidi kok Assalamualaikum Waalaikumsalam mail Halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil Sultan Ya pemirsa hari ini kita bakal melihat modifikasi mobil alfad yang kemarin kita beli dari tempat rongsok ya waduh semoga aja nanti bagus dah hasilnya Iya kan Bapak Mugidi iya mail semoga aja bagus waduh kenapa tuh si Bapak Mugidi kayaknya nggak semangat banget wan hahaha Bapak Mugidi kamu kenapa sih kau nggak semangat aku teringat mobil Lamborghini kuni kok masih disita polisi ya kapan dikembaliin udah Bapak Mugidi tenang aja yang penting sekarang kita lihat dulu nih mobil alfad yang baru dimodifikasi ya udah deh mail waduh kasian banget dah teringat sama mobil rongsok Lamborghininya non pak ha ha Ayo bapak Mugidi kita bakal naik Ferrari ini ya Oh lihat nih lihat nih mengerikan sekali udah tidak ikan hiunya woyan you Eh kok jebel lu lu airnya nggak masuk nge-banjir nih udahlah langsung langsung aja kita naik Ferrari Widih keren sekali dah si bocil naik Ferrari lihat tuh nguan hehehe dari depan nggak kelihatan woy mukanya si bocil 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 aneh-aneh saja nih yoh kita menuju ke bengkelnya Bapak Anto gaspol apa Mugidi pegangannya Bapak Mugidi karena aku mau ngebut nih ya mail aku udah siap nih Oke Oke pemirsa sebentar lagi kita akan sampai di bengkelnya Bapak Anto dari sini belok kiri lewat jalan kecil ini pemirsa ya mantap mantap loh salah jalan ini woy bengkelnya Bapak Anto di situ mon eh coba-coba kita bakal tabrak nih semoga aja bisa Oh bisa-bisa-bisa waduh mailnya genet amat mon waduh waduh kenapa lu sini dah ayo ayo mail ayo mail ayo kardus ditabrak mon hancur dah kardusnya Oke tutuh Widih keren dah mobil alfartnya kayaknya udah jadi tuh nonton nengar kita parkir di situ dulu nih Ferrari nya kayaknya keren tuh mail mobil alfartnya Iya Bapak Mugidi keren banget tuh udahlah turun Bapak Mugidi eh Bapak Anto mobilnya udah jadi belum Oh udah jadi nih mail velgnya udah kuganti racing terus di diatasnya ada gerobak loh kok diatasnya ada gerobak sih Iya biar bisa buat jualan juga apa biar bisa buat jualan waduh kenapa dah diatas mobil alfart dikasih gerobak sama Bapak Anto Oh keren nih di samping ada tulisannya warung santuy ah Bapak Mugidi ini mobilnya katanya Bapak Anto udah jadi tapi diatasnya ada gerobak terus di samping ada tulisan warung santuy gimana Bapak Mugidi ya baguslah mail pak mobil alfartnya bisa buat jualan Oh iya ya Bapak Mugidi eh Bapak Anto Iya deh kayak begini bentuknya keren nih bisa bisa buat jualan juga waduh si mail seneng won modifikasi Bapak Anto mantap jiwa dah diatas mobil ada gerobaknya juga waduh waduh katanya Bapak Mugidi nanti bisa buat jualan ya jualan bakso dan mie ayam woi hehehe mantap jiwa terus di sebelah kanan ada tulisannya warung santuy velgnya udah dimodif kondisi di mobilnya udah bagus nih sekarang Oke sekarang kita coba keluarin ya Nah segala mrim semoga aja bisa Oh langsung masuk nguan awas mail pelan-pelan ini mobil baru dimodifikasi jangan sampai rusak woi yuk kita keluarin one udah bagus nih Bapak Anto biayanya berapa ya eh biayanya sekitar 500 juta Oke nggak papa Bapak Anto waduh modifikasi sama harga mobilnya malah mahalan modifikasinya nggak papalah yang penting mobil ini bermanfaat bagi keluarga ku aduh aduh habisnya 500 juta nguan ah Bapak Mugidi ayo sekarang kita coba yuk buat jualan Oke mail ayo kita naik a few moments later ayo baksonya baksonya dibeli 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 mantap Bapak Mugidi lanjutkan waduh si Bapak Mugidi sekarang malah jualan woi lihat tuh dia di atas mobil nggak apalah Bapak Anto aku pakai dulu ya Iya mail nggak papa oke yuk sekarang kita bakal coba nih mobil Alphard nya waduh mobil Alphard kayak gini kocak ada gerobaknya di atas pas hati-hati ini agak-gak kelihatan woi depan nah bentar gini nih gini nih biar sip mantap oke lihat tuh tirnya udah bagus wan kemarin itu tirnya beko ya mantap jiwa dah yuk kita bakal berkeliling kota Junikarta sambil jualan bakso dan mie ayam hahaha nanti kayak gimana dah Bapak Mugidi jangan-jangan Bapak Mugidi lagi jatuh Bapak Mugidi di atas aman nggak amani mail Oke Bapak Mugidi lanjut lagi lu ada polisi lagi ngejar pejahat non bentar kita harus ikut itu polisinya Oh asyati-hati mereka lagi baku hantam beluh Bapak Mugidi jatuh Bapak Bapak Mugidi naik lagi lah jangan sampai Bapak Mugidi jatuh iya mail aku tadi takut hampir kena tembak diatas lagi lah Bapak Mugidi kan sambil jualan a few inches later Oke lanjut lagi pemeriksa si Bapak Mugidi sudah di atas lihat tuh dia gembira banget Nohan hahaha yuk awas hati-hati kita jualan bakso lagi nih ayo semuanya dibeli 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 bakso murah gratis untuk hari ini launching nih pemirsa halo halo bak halo mas bak mas baksonya dong waduh si Bapak Mugidi udah teriak-teriak tapi orang itu diem aja nohan yuklah kita lanjutkan lagi perjalanannya waduh waduh hahaha jualan bakso pakai alpart woy pak mana nih yang rame Oh iya kita bakal pergi ke pantai Junikarta nohan karena di pantai Junikarta itu banyak orang ya mantap ah Bapak Mugidi kita ke pantai Junikarta ya Iya mail betul kita ke pantai aja di sana rame orang yuk Nohan kita perjalanan menuju ke pantai Junikarta eh Bapak Mugidi kayaknya di bandara sini rame deh gimana kalau kita jualan di bandara aja Bapak Mugidi oh iya mail betul tuh jualan di bandara harganya mahal-mahal disini kita bisa jualan murah lah Iya Bapak Mugidi mantap tuh haa semoga aja banyak orang yang beli nih Iya mail semoga aja banyak oh disana banyak banyak tuh mail Iya Bapak Mugidi disitu banyak orang siplah kita bakal disini aja ya oke teman kita nggak jadi jualan di pantai Junikarta kita jualan di bandara Junikarta woy hahaha waduh waduh eh permisi bu baksonya bu baksonya dibeli 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 Pak Pak baksonya Pak Bapak mau bakso enggak Pak harganya murah nih lima ribuan Pak Oh ya udah deh aku nunggu taksi dari tadi belum dateng-dateng mungkin aku mau makan dulu nih Pak Oke Pak terima kasih banyak if you moments later Alhamdulillah nih pemirsa hari pertama jualan bakso dan mie ayam pakai mobil Alphard langsung laris manis nih pemirsa di bandara Junikarta yeay di sini ada Bapak polisi juga nih yang beli Ayo bapak Mugidi cepet ya iya mail aku masih mempersiapkan baksonya nih Oke Bapak Mugidi ditunggu orang banyak nih mantap jiwa dah mobil Alphard nya bisa dibuat jualan woy hahaha Bapak Anto memang kreatif sekali modifikasi mobil ini one masa mobil Alphard ada grobaknya hahaha mantap jiwa dah yang penting kita jualannya laris manis woy laku banyak Widih Ayo bapak Mugidi aku bantu ya Oke lah teman mungkin sampai disini dulu video kali ini jangan lupa kalian like dan subscribe karena subscribe itu gratis woy gratis bye sub indo by broth3rmax